Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erin dan kameramen hari ini Adel Arman. Kami berada di depan Wismananda. Jadi Wismananda ini sebuah host ultra yang berada berlokasi di blok-bogum baru blok F no. 63. Nah, secara fasilitas kami ada kamar yang kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Kalau untuk kamar mandi dalam kita set harga untuk 1,7 juta per bulannya. Dan kalau untuk kamar mandi luar itu harganya sekitar 1,5 juta per bulannya. Nah, fasilitas umum perkamarnya ini ada AC, ada springboard, TV, lemari, air minum, wifi, dan parkir untuk mobil atau sepeda motor. Mau langsung aja yuk lihat kamarnya. Nah, saat ini kita lagi ada di depan salah satu kamar yang ada di properti kamu. Nah, langsung aja yuk masuk. Di sini kita ada meja belajar. Kalau untuk meja belajarnya, lihat nih. Sangat pokok buat kalian kalau mau duduk belajar. Mau kasih ragu di sini cukup banget. Terus belakang, terus ada lemari juga. Kalau untuk rumah mandi dalam, kita ada yang sebelumnya. Kalau mandinya ada WC duduk, terus ada shower. Jadi cukup banget ya. Ini sudah lebih dari cukup. Nah, AC-nya sendiri kita ada di sebelah sana. Terus di sini ada juga lemari drawer. Jadi kalau kalian nggak cukup dengan ini lemari, kita ada lemari juga yang di bawah. Nah, terus kalau kalian lihat di sebelah sini, ada juga cermin, ada TV juga di sebelah sana. Nah, kalau TV-nya, ini relatif besar banget kalau untuk kamar single. Dan ini TV-nya sudah LED ya. Jadi kalau kalian mau nonton, waktu bisa nonton, sebelah saya ada ini, lokasinya berada di depan kasur kita. Jadi, sangat bagus. Nah, kalau kalian masih, sama ya, udah pengen cuci baju sendiri nih, bisa aja. Kalian jemur diperkankan sini. Nah, ini banyak banget. Ada tempat jemuran baju. Terus di sini ternyata ada rak sepatu juga gitu. Jadi, sangat puas banget ya untuk kamar kos putra. Kalau kalian sendiri. Terus ini lemarinya juga bagus banget. Masih kayu, abet. Terus meja belajarnya. Kasurnya juga lebih relatif mampuk. Dan, ya, seperti ini. Lengkap banget sih kalau aku bilang dengan harga yang 1,7 juta per bulan. Itu sangat ekonomis dan terjangkau. Nah, saat ini kita lagi di communal area, which is dapur. Kalau di dapur ini, kita ada bukas bersama juga untuk sharing sesama tenants di sini. Terus ada juga dispenser. Ya, setaunya lah. Jadi, kalian gak perlu khawatir kalau berwarna panas atau air dingin banget kalau pesaki panas-panasnya. Dan, di sini kalau kalian mau cuci piring, itu bisa banget. Ada pantry juga. Nah, ini kalau kalian mau park bawa sepeda motor, masih spacious banget. Masih luas banget buat kalian bawa motor. Dan, kalaupun kalian mau bawa mobil nih, ada nih space-nya banyak banget. Jadi, gak usah khawatir ya. Nah, kita kan sudah nih dengan bangunan pertama. Kami juga ada bangunan kedua, itu berlokasi tepat di belakang bangunan pertama ini. Yaudah, yuk kita langsung aja cek. Nah, kalau di sekitaran sini, ini ada lapangan polipo atau lapangan lelahraga biasanya anak-anak remaja atau penduduk-penduduk lokal, itu biasanya berolahraga pada sore hari. Sekitaran sini juga pada pemukiman kos-kosan juga. Jadi, kalau untuk nih duduk, insya Allah ini buat lelahraga. Terus, kita akhirnya sampai ke bangunan kedua. Nah, kalau di bangunan ini, kita ada kamar dengan kamar mandi dalam dan kamar mandi luar. Nah, kalau untuk kamar mandi luar, itu harganya kita set dengan harga Rp. 10,5 juta per bulannya. Terus, kalau untuk kamar mandi dalam, sama dengan harga Rp. 1,7 juta seperti bangunan yang ke depan. Yaudah, yuk kita langsung aja cek. Kalian bisa lihat sendiri, kalau tentang lapangan parkir. Tentang tempat parkir, itu sangat spacious. Sangat banyak tempat untuk parkir sepeda motor. Dan tentunya kalau kalian bawa mobil, juga ada tempat untuk parkir juga. Yaudah, kita langsung masuk ke kamarnya. Itu kita masuk, di sebelah kanan saya ada TV. Ada lemari baju, yang sangat etnik dan bersih. Terus, di sebelah sana ada belajar-belajar. Cukup banget kalau buat kalian ingin belajar-belajar, ngejain tugas, yaitu kasur yang untuk. Dan drawer untuk nyampung buku atau jejen-jejenan kalian. Nah, kalau AC-nya berada di sebelah sana. Terus, kalau untuk posisi tidur, tempat tidur dengan TV. Pas banget sih, depan-depanan. Jadi, kalian kalau mau istirahat, pulang dari kurya, itu pas banget. Kalau untuk dibangun belakang, kita juga ada kasibu untuk duduk-duduk santai pada setiap hari atau pagi hari juga bisa. Di sini ada kasibu. Terus, ada dispenser juga. Dan di sebelah sana, ada dispenser. Ada juga kulkas untuk umum. Dan, kalau kalian ingin masak-masak nih. Di sini juga ada dapur dikelola sama ibu penjaga kosnya, gitu. Angkat kan fasilitasnya. Terus, di sana juga ada pantry buat kalian simpan-sipan kalau barang-barang yang kalian punya. Kalau semuanya di kamar kalian dapur banget, bisa banget disimpan di sini. Nah, untuk kamar mandi luarnya, kita ada dua kamar mandi luar di setiap lantainya. Nah, kalian ini bakalan share kamar mandi luar ini dengan dua other tenants yang tinggal di akomodasi kami. Jadi, kalian nggak perlu khawatir tentang kebersihannya karena ibu kosnya dan ibu penjaga kosnya itu rajin banget bersihinnya. Dan, seperti kalian bisa lihat sendiri, dibersih banget. Dan, mereka tuh bener-bener dibersihkan setiap berkala. Kalau kalian ingin berkunjung, langsung aja berkunjung ke lokasi kami di daerah kembaruh, Blok F, nomor 63. Dan, kalau ingin telpon, ke nomor 081-53x-14643 ke Bapak Sukokokasuki. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.